Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang ibu sayangi Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 1 Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari tentang Bagaimana cara mencari informasi menggunakan kata-tanya Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah Sehingga memiliki arti bagi penerimanya Cara menemukan informasi yang pertama adalah Membaca teks dengan seksama Yang kedua, dapat menggunakan pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya Kalimat tanya merupakan kalimat yang diawali dengan kata-tanya Dan diakhiri dengan tanda-tanya Kata-tanya itu apa saja sih? Bisa kita singkat dengan adik Simba A. Apa? Di. Dimana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Nah, jadi kata-tanya ada 6 Adik Simba Apa fungsi dari ke-6 kata-tanya itu? Yang pertama Apa digunakan untuk menanyakan objek atau benda? Misalnya Apa yang sedang kamu bawa? Yang kedua Dimana? Digunakan untuk menanyakan tempat Contohnya Dimana kamu membeli baju itu? Ketiga Kapan? Untuk menanyakan waktu Contohnya Kapan Lani menguras akwariumnya? Keempat Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang Contohnya Siapa yang harus menjaga kesehatan pernafasan? Yang kelima Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan Contohnya Mengapa kita harus memakai masker saat keluar rumah? Yang keenam Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan dan cara Contoh menanyakan keadaan Bagaimana kondisi pandemi saat ini? Cara Contohnya Bagaimana cara mencegah agar kita terhindas dari virus COVID? Nah itu adalah Contoh-contoh Kalimat yang menggunakan kata tanya Dan fungsi kata tanya Nah saat kamu membuat Suatu informasi Ingin memperoleh informasi dengan jelas dan detail Kamu bisa menuangkan informasi itu Dalam peta pikiran Atau yang disebut dengan mind mapping Peta pikiran atau mind mapping Merupakan diagram Untuk menjelaskan dan menuliskan ide Yang saling terhubung Fungsi peta pikiran Yang pertama Agar belajar Menjadi efisien Mudah memahami konsep Melatih kreativitas Serta Informasi Menjadi mudah diingat Nah Gambar Fungsi peta pikiran Itu adalah salah satu contoh Peta pikiran Atau mind mapping Kemudian yang Slide Sebelumnya ini tadi Ada Berbagai macam Kata tanya Nah itu merupakan juga Contoh dari mind mapping Nah itulah Pengertian mind mapping Serta fungsi Peta pikiran Nah demikian pembelajaran Dari ibu kali ini Semoga materi kali ini Bermanfaat Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih